Oke Assalamualaikum kembali lagi dengan channel R19 Speedmotor ini saya habis pasang modul alternatif buat ngakalin ecu yang jalur full pumpnya on terus jadi ini yang punya pengen bisa mati atau kayak normal lagi jadi saya akalin dengan bikin beberapa rangkaian relay dan kiprok jadi ini perlu tambahan kiprok nah ini jalur mil yang warna pink kita hubungkan ke relay sebagai input untuk mengaktifkan full pump saat baru dikontak nah ini kiprok buat input saat mesin mau dinyalakan biar full pumpnya bisa ikut nyala nah untuk detail skema rangkaiannya nanti saya akan share ini disini saya pakai dua dioda nah disini masa yang biru masa kemudian yang pink ini dari Hai apa namanya dari jalur mil ini hitam ini jalur mil kemudian yang biru itu ke full pump yang biru dari luar Hai jadi kita pakai dua relay satunya untuk mengaktifkan full pump saat on yang satunya untuk mengaktifkan full pump saat start ini inputnya yang warna pink ini positif buat input melewati dioda jadi kiprok ini berfungsi untuk menjalankan relay saja Oke kita coba oke meneruskan video yang tadi disini saya akan menjelaskan detail skema rangkaiannya oke sebelumnya saya mau bilang dulu kepada teman-teman mohon maaf ini saya baru bisa berbagi lagi karena dari kemarin masih banyak kerjaan sampai sekarang pun masih banyak sebenarnya cuma malam ini saya coba sempetin sesuai planning saya dulu kalau ada uang dari youtube ini saya akan bagi-bagi jadi ini sekalian saya mau laporan dulu buat teman-teman kemarin sih sebenarnya untuk masalah sumbangan ke rumah yatim sudah saya lakukan dari bulan kemarin cuma tidak sempat saya mau bikin undian hadiah jadi belum ada waktu jadi ini saya coba sempetin untuk apa namanya surat buktinya yang dari rumah yatim itu kemarin karena udah lama ya jadi saya lupa naruhnya dimana nanti nanti next lah bulan berikutnya kalau ada pencairan lagi nanti saya akan kasih lihat buktinya nah seperti janji saya kemarin ini saya rencana mau bagi-bagi sedikit hati buat teman-teman jadi ada tool mini tool set mini kunci shock yang buat lumayanannya lah misalnya kalau buat teman-teman bengkel mungkin bisa lebih bermanfaat ada berbagai macam ukuran shock kecil disini sampai 14 ukuran 5,5 juga ada buat bau dinamo starter yamaha kemudian beberapa kunci L sama kunci bintang ini ada reset mini kemudian ada multi tester digital kecil nah ini kemarin saya coba beli tester DC disini sih keterangannya tester DC AC ternyata saya sih coba cek kemarin kalau buat ukur arus AC bisa buat ukur bukan arus sih misalnya buat ukur tegangan tegangan AC bisa tapi kalau untuk DC di yaki gak bisa nah disini muncul kelihatan ini soalnya tanpa lampu nanti bisa dilihat sendiri kalau dapat buat yang dapat jadi ini bisa buat ukur listrik AC apakah ada arusnya atau enggak jadi nantinya akan nyala ada keterangan tulisannya cuma gak jelas ini karena dia gak pakai lampu tapi tapi kalau untuk DC saya coba kemarin gak bisa jadi ini saya coba bagikan 3 jenis tool dulu buat teman-teman yang mau hadiah caranya gampang tinggal apa namanya komen nanti untuk yang komen apa namanya sistemnya nanti saya undi jadi buat yang pertama komen nanti akan dapat undian nomor satu dan seterusnya jadi nanti setiap yang komen akan saya kasih nomor urut dan nanti nomor itu bisa diingat-ingat disimpan jadi nanti saya akan bikin video berikutnya untuk pengundian hadiahnya jadi nanti yang saya undi itu sesuai nomor jadi mungkin saya akan kasih waktu maksimal 3 hari dari hari upload video saya nanti jadi nanti berapa orang yang komen berarti itu yang akan diundi oke ini saya lanjut penjelasan tentang masalah trouble ecu jadi kemarin yang kasus ecunya itu apa masa full pump itu on terus jadi nyala dan orangnya pengen bisa normal mati nah akhirnya saya bikin saya akalin dengan cara bikin jalur baru jadi kalau masa full pump on terus saat kunci kontak on dia akan terus nyala nah dia minta pengen bisa mati kayak waktu masih normal nah disini saya kasih skema simulasinya harus ada tambahan kiprok jadi ada double kiprok yang kemarin seperti di video saya pakai kiprok honda sebenarnya kalau untuk kiprok bisa pakai kiprok apa aja yang penting satu pase atau dua pase pun bisa tergantung jenis spoolnya nanti nah intinya kita ambil kita bikin ambil dari spool ini kemarin saya contohnya pakai kiprok grain jadi satu spool kemudian output positifnya itu buat input dikasih dioda dioda itu bisa ukuran 1 ampere juga gak masalah nah kita pakai dua relay kaki 5 nah ini skemanya jadi urutannya nah disini dua relay ini fungsinya ada masing-masing relay pertama ini dianggap relay pertama ini kedua relay pertama fungsinya buat mengonkan masa saat kunci kontak on jadi saat kunci kontak on harus nyala 3 detik kemudian mati nah ini fungsinya buat itu kemudian yang kedua ini buat nyala buat nyalain full pump saat sudah starter jadi cara kerjanya itu ketika kiprok ini keluar arus ya sebentar jadi ketika kiprok motor belum jalan kan kiprok belum mengularin arus nah disini ini kan kita ambil masanya dari mana masa dari jalur mil mil itu kan jalurnya masa kita ambil jalur mil yang seperti kemarin di video bypass lepas ke input tengah relay nah nanti output relay kaki lima kan ada dua yang satu itu langsung terhubung dengan tengah nanti bisa dites tersendiri yang langsung terhubung ini yang langsung terhubung itu langsung di hubungkan ke masa full pump jadi full pump itu dapat masa ketika kunci kontak on dari masa mil yang diteruskan lewat relay kemudian masuk ke masa full pump nah itu cara kerja arusnya nah ketika masa mil 3 detik mati otomatis kan full pump juga mati jadi seperti masih normal nah bagaimana kalau mesin sudah di starter nah saat mesin starter nah keyproc ini kan mengeluarkan arus positif kemudian masuk ke sini nah masuk kedua input relay jalur plus di sini nah ketika ini kan masanya sudah ada sudah aktif ini masa ini masa nah ketika ini dapat arus maka relay akan aktif nah relay satu ini ketika aktif maka akan mengutuskan hubungan dari nomor satu ke nomor dua jadi akan pindah ke nomor dua jadi arus masa ke full pump itu keputus tapi nanti full pump dapat masanya dari mana nah dari sini nah dari sini ini tengah ini input masa kemudian ini output yang terhubung saat relaynya aktif jadi kita ambilnya yang satunya tadi kan yang dipakai yang satu yang sekarang untuk relay yang dua yang dipakai itu yang nomor dua yang tidak terhubung dengan ini saat kunci kontak off jadi saat on dia akan terhubung maka akan dapat masa ke masa full pump makanya full pump akan menyala saat mesin sudah di starter jadi saat starter ini aktif ini 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 nyambungin jadi bisa bekerja seperti S2 yang masih normal jadi cara ngakalinya seperti itu oke sekian dulu ini sebenarnya kalau untuk ecu yang bermasalah seperti itu kalau orangnya tidak mempermasalah kan tidak apa-apa tidak masalah sebenarnya cuma memang dalam keadaan on itu full pump akan bunyi terus tapi kalau pengen normal tanpa ganti giprok ya harus ya sebenarnya ada dua cara pertama service edunya kedua bikin jalur seperti ini kalau service edu kan susah harus bongkar bongkar kalau mau cara cepat ya seperti ini oke semoga bermanfaat teman-teman untuk yang pengen dapat hati tinggal komen nanti setiap komen itu akan saya kasih nomor nanti next untuk berikutnya mungkin hadiahnya akan saya bikin beda lagi oke sekian terima kasih assalamualaikum terima kasih Terima kasih.